Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kita sudah sampai Alhamdulillah dengan selamat Nah ini kita sudah di belakang rumahnya kakak ya teras belakangnya Beginilah suasananya sangat menyenangkan Ikuti kita terus aja ya guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Enaknya ini ikan kipar kah Iya kipar ini enak banget ini kipar ada baronang Apa Apa yang menjang Apakah yang menjang Apu yang lagu ini sambal mangga hai 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 guys nah di belakang kita jangan dulu ada kapan lewat tuh ada perang apa itu Hai Hai pengeknya punyar Hai Itu kopi, tubungan coklat Sampai jumpa di video selanjutnya Oh iya iya Oh iya iya Б화된 depan Woyah Ni Putak 리 In Palanya Asinn 25 Bisa Minipun 只 recipe Weeh Enapa 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 beli dimana baru terasa tidak 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 lagi ngumpul-ngumpul nyantai di di teras belakang ini berbicara 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 saya tidak ada adid di rumahnya Jadi keren-keren ngerbalak namanya yang tanya gini. Tidak, gimana? Tidak jualan, Pak Gang. Kedua hari aku sudah sudah datang. Aku sudah jadi baru saja di pita. Apo-repo-repo-repo. Masa merupakan, laku jadi korehan. Liat! Bagaimana kegejar? Kita masukkan, kalau pakai udara ini. Kita bisa keren-keren. Langsung jatuh. Airnya pasang, su talksnya pasang. Besar ompaknya. Bana pasang, suara kena buka. nah guys ini sudah keesokan harinya ya ini pagi-pagi sekali masih sekitar jam 6 kita mau rencana jalan-jalan ke dermaga dekat monumen indah banget itu ada kapal yang mengangkut karyawan guys ini viewnya di belakang di teras belakang rumahnya kakak itu ada feri kalau di samarinda ini namanya tambangan kalau disini feri semacam ini apa namanya nih feri iya iya kalau di samarinda kan tambangan iya tapi tingkatin dia maksudnya bisa diatasnya iya iya kayak gitu iya ini maksud apa adi itu semacam semacam taksi air itu di sebelah tambang semuanya nih tempat kerjanya kakak ini luas banget sampai beberapa kilometer terus kita zoom ya kita zoom nah nah ini ini tumpukan batu barat yang hitam kayak gunung itu nah tumpukan batu barat terus ini ini escapator yang lagi meraup kali entah terus ada perahu yang anda tahu apa ngapain disitu soalnya biasanya batu barat langsung naik di kapal gede tuh nah gitu guys nah yang kayak gunung hitam itu batu barat nah tambangnya dari kemarin yang jalan yang becek mulai dari sana sampai jauh kesana nah sana kesana 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 nah disini nah terus tempat ini kayak pulau terus tempat ini kayak pulau jalan jalan dulu jalan jalan pagi di suasana hanya suasana kampung disini disini suasananya, nah di belakang situ sungai itu air tenang tapi rame, apalagi kalau ada pasar malam jalan-jalan sama pak oh iya beli sudah jalan-jalan ke monumen dulu ini biasa disini itu sini kenapa? kemana sih? disini itu rata-rata rumah kayu rumah kayu kulin karena memang kan dibawanya itu air tapi banyak juga yang sudah batu ini semua dulu itu kakak tinggalnya dalam sana guys nah ini kadang rumah-rumah ini itu rumah disewa ya kebanyakan sewakan disini bisa dibilang lebih lebih banyak yang sewa yang nyewa daripada penduduk asli gitu loh soalnya karena kan disini dimana-mana dikelilingi iya dikelilingi tambang jadi dikelilingi tambang jadi karyawan-karyawan tambang itu menyewa rumah di sekitar sini kadang bosnya juga segala macam itu menyewa rumah di sekitar sini guys gitu nah ini ini monumen perjuangan sanga-sanga iya apakah iya ini guys ini baru kemarin selesai pamerannya soalnya ulang tahunnya kota sanga-sanga yang kemarin kita lihat ada orang mana lihat semua gitu gitu iya rame banget guys gitu ini ini kebanyakan orang yang menamai monumen eh bukan apa namanya pak patung daeng patung daeng tugu pesana kapal aku mau kesitu pak nah ini monumen pertahanan merah putih ini sejarahnya sejarahnya konon orang makasar orang dari sulawesi guys yang berhasil mengusir penjajahan disini keluar dari sini makanya ada sejarahnya juga gitu cuma saya kurang tetapi ya begitulah kira-kira guys nah makanya kalau banyak orang yang bilang itu diatas patung daeng gitu guys kita bisa masuk sih tapi dulunya itu disana tembok yang kita bisa duduki gitu nah guys dulu keluar situ situ lewat disitu lewat duduk-duduk disitu ayo oh iya sudah nah masih pagi-pagi sekali jadi makasih masih sepi tapi sebentar yang berlalu-lalang itu kebanyakan mobil-mobil karyawan yang menjemput karyawannya disini sore mengantar gitu nah guys menjemput di rumah masing-masing menjemput di rumah masing-masing lalu mengantar ke lokasi kerja gitu disana banyak banyak ferry yang lalu-lalang karena memang disini di atas nah itu konon katanya itu di atas patung daeng gitu guys gitu nah ini sangat-sangah muara sangat-sangah muara yang kemarin kita di luar itu sangat-sangah kota kota kecil tapi kota kecil itu memang kecil terus tidak ada mal tidak ada pokoknya jauh dari mal tidak ada gedung bertingkat tidak ada saran himburan seperti tempat rekreasi yang gimana-gimana gitu tapi disini penuh makna disini damai aman tenang dan banyak duit tentunya karena banyak perusahaan nah ini kadang tempat karyawan biasanya nunggu jemputan guys kalau ini oh semalam air pasang jadi jembatannya sedikit kotor guys nah ini memang memang lagi pasang juga dulu itu ini tembok jadi kita bisa duduk disitu nyantai-nyantai sambil nunggu matahari terbit disana mataharinya nah yang disana itu kelihatan gak itu kapal-kapal kayak tadi kalau ini speed perusahaan kalau kayak gini bentukannya perusahaan punya kalau kayak gini untuk jemput ngantar jemput karyawannya juga ini dharmaga tuh dharmaga nah disebelah itu sana tadi yang saya tunjukkan tambang itu nah ada lagi keluar rumahnya rumahnya kakak tadi itu disana di sampingnya rumah ini sampingnya orang yang cuci motor itu rumahnya kakak gitu guys ini ini dalam banget guys dalam banget Rian Reza Ardi semua bersepupu itu karena dulu kan kakak yang di Manggari itu juga pernah tinggal disini juga adik mamanya putri itu pernah juga tinggal disini jadi masa kecil anak-anaknya Rian bersepupu itu disini dihabiskan waktu disini Ardi juga termasuk jadi mereka kalau ini surut nyari nyari udang nyari apa disini ikan karena kalau surut ini kita bisa main di bawahnya gitu nah ayo sana kapalnya ini ada oh iya yang ini yang bertingkat ya pak ya ya kan bertingkat kalau yang ini nah kalau yang disana itu apa itu ketinting tuh ketinting nah kalau itu ketinting perahu kecil perahu kecil kesana lautnya guys kesana lautnya kalau kesana itu sungai meriam kita bisa sebentar kita naik peri kesana mutar-mutar kesana itu sungai meriam bisa tembus ke samarindal gitu jarak dari kalau dari sini ke samarindah kalau kalau samarindah seberang masih ada kurang lebih satu jam kalau samarindah kota pasar pagi satu jam lebih guys itu ada lagi speed yang datang kalau ini speed namanya oh ini jemputannya bapak ini tuh karena disini memang tempat untuk menurunkan dan menjemput karyawan gitu nah itu jemputannya disini itu karyawan semuanya terjamin guys nah itu jemputannya sebentar itu nah itu sip-sipan guys ini yang turun sip malam dia pulang pagi yang tadi itu sip siang pergi pagi pulang sore gitu sana sudah gitu guys pak gitu itu yang tempat kerjanya di sakit menyebrang ya gitu kalau di darat misalkan rumah mereka agak jauh dari dermaga ini mereka ada juga mobil jemput mereka kayak sana ada juga yang kayak bis ada juga yang kayak mobil double garden gitu yang menjemput mereka di rumah mengantarkan ke dermaga sini baru selanjutnya dijemput sama speed kayak gitu guys jadi terjamin gitu nah ini bapaknya baru pulang kerja dia yang tadi turun dari speed gitu kalau dari arah dari arah nah kadang itu airnya sampai di atas sini airnya sampai di atas situ guys nah itu ada takbut yang menarik pontong takbutnya menarik pontong to guys maaf ya kalau masih pucat banget soalnya masih baru bangun tuh takbut itu kalau ada takbut bagi dia lewat atau kapal-kapal besar itu rumah-rumah begoyang semalam kita kayak di atas kapal rumahnya kakak begoyang tapi enggak terlalu cuma sedikit nah tuh hai buah 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 selamat menikmati nah ini yang ini yang ini takbutnya terus itu berfungsi untuk menarik pontong ini namanya pontong nah itu tambangnya bisa enggak bisa enggak kita bayangin gimana kuatnya tambang ini cuma segede apa coba bisa narik benda segede apa gedung berapa kurang lebih berapa meter adakah ini sekitar 100 meter panjangnya ke belakang pokoknya kayak gunung nah yang di belakang sana itu yang di belakang sana itu ada kapal kecil kita zoom nah itu kapal kecil mana nah mana sih nah itu kapal kecil berfungsi untuk menstabilkan menstabilkan pontong ini soalnya tadi saya sudah jelaskan pontong ini tidak ada mesinnya guys jadi kalau misalkan ditarik sama takbut yang di depan itu ada kalanya kalau enggak pakai enggak pakai kapal kecil di belakang untuk mengimbangi itu kadang pontongnya mencong kemana gitu nah kadang ada yang nabrak rumah ada yang kayak gitu kapal kah kapal kecil gitu jadi harus ada kapal kecil di belakang yang berfungsi untuk mengimbangi itu namanya ngasis entah apa nama bahasa Indonesia istilah istilah profesionalnya cuma disini itu saya dengar-dengar ya itu ngasis namanya ngasis gitu nah untuk mengimbangi gitu kinerjanya pontong tersebut gitu loh guys gitu dan itu bayarannya mahal cuma dari sini mengimbangi sampai di luar sana aja di muara itu sampai berjudjud iya di muara aja karena kalau sudah di laut perahu kecil ini enggak butuh lagi guys enggak butuh lagi ini cuma digunakan ini cuma untuk mengimbangi di dalam sini aja di sungai ini biar pontongnya enggak lari kemana-mana nabrak perahu atau rumah warga gitu loh tapi kalau di laut kan sudah luas gitu gitu guys nah itu pontongnya gitu dan itu lelet banget lelet nah tinggi banget kan guys gitu kuat nah aku di ujung dermaga guys pak potain sini gitu ada papa dari belakang nah itu itu batu barah ada orangnya speednya nah ini ada lagi kapal banyaknya ini ada lagi speed pokoknya kalau siap pokoknya kalau pagi sama sore itu banyak sekali berseliweran kendaraan-kendaraan air kayak gini guys soalnya itu tadi mengantar dan menjemput karyawan mengantar yang masuk pagi dan menjemput yang pulang pagi kayak gitu nah itu sana ada lagi banyak itu napontongnya sudah disitu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton